Halo bunda, kehamilan memang bisa mempengaruhi kondisi kulit dan wajah, terutama pada trimester pertama. Hormon yang berfluktuasi, aliran darah yang meningkat, serta berubahan pola makan dan tidur bisa berdampak pada kulit bunda. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa tips untuk mengatasi masalah kulit dan wajah saat hamil muda. Mulai dari penggunaan skincare, sunscreen, mengatur pola makan dan minum, hingga cara konsultasi ke dokter. Simak terus sampai selesai ya! Penggunaan Skincare Yang Aman Jerawat atau rosasea saat hamil bisa mengganggu penampilan lho bunda, oleh karena itu perawatan kecantikan tetap penting. Tapi jangan sembarangan pakai produk ya bun, pastikan skincare dan produk kecantikan yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya, seperti retinoid dan formaldehyde, juga hindari hidroquinone, salisic asid, dan betalates. Meskipun benzonil peroxide, tea tree oil, dan rosemary aman untuk janin, tapi ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau bahan tersebut bisa mempengaruhi hormon dan memperparah kondisi kulit. Jadi, pilihlah produk dengan baik dan bijak ya bunda. Gunakan Sunscreen Bunda, paparan UV bisa memperparah ciri-ciri kehamilan, seperti melasma dan spider veins di wajah. Risikonya adalah munculnya bercak dan garis halus permanen. Jadi, sangat penting bagi bunda untuk selalu menggunakan tabir surya. Pilihlah produk dengan SPF 30 atau lebih, dan tetap gunakan meskipun cuaca mendung. Mengatur pola makan Pola makan yang tidak sehat, bisa mengganggu metabolisme dan menyebabkan masalah kulit lho bunda. Makanlah makanan yang seimbang, berbanyak buah, sayur, protein rendah lemak, dan karbohidrat yang kompleks. Kelebihan berat badan juga bisa mempunculkan ciri-ciri hamil seperti jerawat, skintex, dan spider vein di wajah. Serta munculnya risiko komplikasi saat persalinan. Kalau perlu, diskusikan pola makan dengan dokter kandungan. Jika berat badan bunda berlebih dan ingin mengubah pola makan, jangan asal kurangi porsi. Karena bagaimanapun juga, janin tetap butuh nutrisi lho bunda. Berbanyak minum air Bunda, rajin minum air putih bisa membuat kulit lebih segar dan elastis. Tidak hanya itu, air juga membantu tubuh mengeluarkan racun dan radikal bebas yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit. Jadi, jangan lupa minum air putih yang cukup ya bunda. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Konsultasikan dengan dokter Masalah kulit yang mengganggu penampilan memang bisa menjadi sumber stres. Jika sangat mengganggu, jangan ragu untuk segera konsultasikan dengan dokter kulit terpercaya untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan aman. Jika bunda mengalami akrokordon, jangan mencoba mencabut atau memotongnya sendiri. Lebih baik, serahkan pada dokter agar tidak berisiko menimbulkan infeksi. Jadi, jangan ragu konsultasi ke dokter ya bunda. Itulah tadi 5 tips dalam mengatasi masalah wajah dan kulit yang muncul ketika hamil muda. Jika bunda ingin tahu tips lainnya seputar kehamilan, klik di kiri atas ya. Jika bunda ingin tahu, jangan mencoba 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 mencoba.